Intro Jangan tinggalkan yang wajib-wajib Sembahyang Sembahyang ini jangan sampai tinggal Alhamdulillah Ustaz Somad Selepas Ustaz Abdul Somad bagi taskirah pada suami saya Suami saya pun sekarang dah mula sembahyang Sembahyang apa Puan? Sembahyang Jumat Sembahyang ini tak boleh ditebus dengan lain La kafara talaha illa zalik Tidak boleh ditebus dengan istighfar Menangis di pintu Ka'bah Ampun ke dosaku ya Allah Sembahyang tak lepas Maka sembahyang yang lalu-lalu-lalu Wajib diqabah Mazhab Hanafi paling tua Mazhab Maliki nomor dua Mazhab Syafi'i nomor tiga Mazhab Hanbali nomor empat Sepakat empat mazhab Sembahyang yang lama wajib diqabah Tapi saya tak ingin semua pegawai esok tak ada datang Pengarah bertanya mana pegawai kita tak datang? Semua ambil cuti kodok Apa ni? Esok semua pengarah datang kepada Puan Khadijah dan suami Ustaz Somad jangan bawa lagi ke Brunei Sebab semua orang nak kodok lepas dengan tazkirah Kodok ini satu solat Satu solat sahaja Selepas solat fardu Lepas fardu zuhur nanti Jangan kuat-kuat Nanti kawan bertanya Kau dah berapa lama? Kodokan Seberapa lama? Seberapa lama kita tinggalkan Sebab Islam ni tidak ingin memberatkan kita Tapi kalau ada orang yang baru bertawabat Datang ke saya Ustaz Somad aku ni baru bertawabat Apa yang mesti aku lakukan? Saya tidak beratkan dia Kamu kena baru bertawabat Maka 30 tahun yang lalu kau tinggalkan Kau mesti kodok semua Kata dia kalau gitu aku tak jadilah tawabat Ustaz Tak boleh kita beratkan orang Yassiru bagi kemudahan Walatu asiru jangan susah-susahkan orang Bashiru bagi kabar gembira Walatu naffiru Jangan buat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi diantara semua Sembayang udah Bezakat sudah Berhaji umrah sudah Selepas itu kemudian berpuasa sudah Yang tak boleh putus adalah Zikir, zikir, zikir Nak makan, zikir Allahumma bariklana fima raza'tana wa qina'azabana Nak tidur, zikir Bismika Allahumma ahya wa amut Jangan baca sekarang Kadang dia automatically Nak berjalan, zikir Bismillahitawakkaltu'alallah Saya tengok beberapa puan Ada pasang tasbih Asal lupa ingat Cuma kadang saya tengok ada sesetengah orang ni Cepat betul Cepat Saya lepas cepat Seratus, dua ratus Langsung ambil gambar Alhamdulillah Dah seribu pagi ini Tak salah Apa salahnya Apa salah Dia bagi motivasi Supaya kawan-kawan lain berpikir Dia dah seribu Aku berapa sudah Salawat Masya Allah Tegak Bersalawat Ini semua baik Macam mana berzikir itu Di mana letak zikir Alabi zikirillahi tatumainnul Kulub Kulub itu di sini Sebelah kiri Dua jari di bawah Berdegup dan berdetak Berdegup dan berdetak Itu yang normal Ada yang tak normal Itu biasanya tarikh-tarikh 29, 30 Dia begitu Akhir-akhir bulan Dia tak normal Ini jantung ini Ada orang Mengajarkan zikir Macam Detak jantung Allah 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 Kalau kita nampak Ada orang Pegang tasbih Tasbihnya cepat Itu zikir dia Allah Ada kemungkinan Itu zikir dia Tapi kalau ingin Pasti Seratus peratus Tanya dia Saya tak tahu Nanti bila nampak ada orang yang menuju cepat betul Itu zikir dia namanya zikir izmuzat Dia ikut detak jantung Tapi ada yang pelan Itu namanya zikir nafas Sekali tarik, nafas ini dua Nafas tarik sekali Hembus sekali Saya dah hitung kira Satu minit tiga puluh lima kali Satu minit, saya dah hitung kira Tiga puluh lima Tariknya Allah, hembusnya pun Allah Nak tidur Elok zikir nafas Tarik Allah, hembus Allah Sampai tertidur Mati kita dalam tidur itu Mati dalam zikir Oh tapi guru saya tak ajarkan itu ustaz Guru saya ajarkan La ilaha illallah La ilaha illallah Tak salah Saya tak ingin salahkan orang La ilaha illallah zikir Tasbih zikir Ta'mid zikir Takbir zikir Salawat zikir Baca Quran zikir Mendengar tazkirah pun zikir Yang penting hati kita mengingat Yang penting hati kita mengingat Allah Zikir yang paling elok Sejalan antara mulut dengan hati Mulut kata Allah Hati kata Allah 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 Paling tidak Paling tidak Tapi jangan sebab ini Esok Datang pelawat-pelawat Bertanya kepada pegawai BKN Bagaimana saudara saya Bila kami boleh datang Allah Allah Itulah yang disebut Mulut bercakap Mulut bagi tazkirah Mulut Tapi hati tetap berzikir Allah Allah Sila banyak Puan yang biasa berzikir Subhanallah Wabi hamdihi Subhanallah Elok tak salah Saya zikir yang dibagi oleh Ustaz Kiai Datuk Guru saya Habib saya Dia bagi istighfar saja Astagfirullah Bagus Semua zikir Afdalu zikri Fa'lam Annahu La ilaha Apa yang selalu Kita fikirkan Apa yang selalu Kita renungkan Apa yang selalu Kita cakapkan Apa yang selalu Kita dengar Itulah yang akan datang Manakala Kita akan Sakaratul maut Jadi kalau kita selalu Mendengar Handphone kita Kita baca Quran Tazkirah Itu yang akan datang Dengan kalimah La ilaha Ilaha Pukul 10 Suku Pukul 10 15 Minit Jadi Saya Andai pun Saya tak tengok Jam ini Saya dah tahu Dari mana Saya tahu Kaki saya dah terasa Tapi pengalaman Tapi pengalaman Saya Bagi Tazkirah Di banyak-banyak Tempat Itu Kalau Jamaah Encik Puan itu Encik-Encik Puan-Puan itu Dia ada Respon Ke kita Itu tak terasa lama Tapi kalau Dia tak ada Respon Kita macam Bercakap Di depan patung Itu lama Maka saya Bulan Ramadhan Saya tak nak Bagi Tazkirah Sebelum Buka puasa Sebab Semua yang Nak berbuka itu Dia tak ada Memikir Yang ada di kepala dia Cendol Nasi lemak Nasi Maka saya Di mana-mana tempat Ramadhan Jangan bagi saya Tazkirah Sebelum Buka Sebab Lama Terasa Alhamdulillah Hari ini Saya sedang berada Dengan Hamba-hamba Allah Yang hatinya Terbuka Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan ini Amal ini Sebenarnya Yang paling wajib Untuk saya dulu Selepas itulah Bau kita semua Banyak cakap saya ini Tak berkenan di hati Menyinggung Perasaan Saya mohon maaf Minta ampun kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih